Sempet kuliah dulu? D3 Kenapa gak S1? Biaya Atau gak diterima S1? Saya emang mau cepet-cepet kerja Gaji berapa? Harus ya saya jawab You mau kawin? Mana sanggup? Kalau tidak sanggup Saya tidak akan melamar Naniya Kamu setuju dengan Pancasila? Perlu kan? Takutnya Naniya menikah dengan teroris Astagfirullah Saya nak pesantren Mas Dari dulu saya diajarkan bahwa Islam adalah agama yang cinta damai Dan saya juga tidak setuju dengan segala bentuk kekerasan yang mengatasnamakan Islam Nice Saya suka jawabannya Pernah lihat iklan saya di TV? Ya pengen tau aja kan saya bawa tau dia lihat Ya Nah Rafli Kamu lihat keluarga ini baik-baik Teguh Punya karir politik yang insya Allah Akan cemerlang di masa depan Pokoknya gini aja Ma, kita selidikin latar belakang itu orang Mas Teguh itu punya akses sampai ke Kapolri Doni Pengusaha muda yang sukses Gimana kalau kita kirim aja Naniya ke luar negeri ma Ya Suruh Naniya kuliah apa kayak gitu disana Biar soal bayaran Mas Doni aja yang bayarin semua Ya Anwar Di sekolah Juga dosen Di beberapa universiti Atau minta tolong Mas Anwar Buat kasih tes psikologi Siapa tau orang itu ada yang gak beres sama jiwanya Kamu Apa? Pengawas pelaksana lapangan Alias kepala mandor Hmm Ya, ya Aku udah denger kok semuanya Dan gak ada satu alasan pun Dari mama dan kakak-kakak yang bisa ngubah keputusan hati aku Sini Tolong berikan satu alasan Kenapa saya harus memberikan restu kepada kamu Untuk menikahi putri saya Kenapa gak si toy aja yang udah jelas bibit bobot bebetnya Karena Naniya memberikan saya motivasi untuk maju pak Karena saya merasa nyaman Tenang dan bahagia saat bersama Kang Rafli Saya mencintai Naniya Saya percaya pada Kang Rafli Dan insya Allah saya akan menjaga dia seumur hidup saya